Sebuah unggahan video memperlihatkan monyet di Gunung Lawu mengambil ponsel salah satu pendaki viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram at Indoflashlight pada Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021, terlihat seorang pendaki berusaha mengambil ponselnya dari seekor monyet. Akun at Indoflashlight juga menulis keterangan dalam video tersebut, monyet yang mengambil ponsel pendaki itu disebut bernama Temon. Menurut akun tersebut, monyet tersebut merupakan peliharaan pemilik warung makan di puncak Gunung Lawu. Dalam video berdurasi 25 detik itu, pendaki berhasil mengambil kembali ponselnya dari monyet tersebut. Sementara itu, Humas Perhutani Lawu DS Eko Sanoso mengatakan, pendakian ke puncak Gunung Lawu ditutup sejak PPPKM darurat yang diterapkan mulai tanggal 5 Juli tahun 2021. Menurutnya, penutupan pendakian akan diberlakukan selama pelaksanaan PPKM. Ia pun menyebut, unggahan video yang memperlihatkan aktivitas pendakian itu merupakan video lama. Mungkin video lama yang baru di-upload imbuhnya. Viral kemunculan monyet putih atau albino atau lebih dikenal dalam pewayangan sebagai hanuman di sekitar Pura Selonding yang merupakan Pura Prasanak Ida Betara Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kuta Selatan, Badung. Dengan kemunculan monyet putih itu, pengempon Pura Luhur Uluwatu dan Bendesa Desa Adat Pecatu menggelar persembahyangan memohon keselamatan dan berharap ini merupakan pertanda baik agar perekonomian serta pariwisata Bali dapat pulih kembali. Saat pengempon Pura Luhur Uluwatu dan Bendesa Adat Pecatu Imade Sumarta tiba di Pura Selonding wanara petak atau monyet putih itu tidak terlihat sama sekali, namun saat mereka membicarakan wanara petak tak lama muncul di sekitar area Pura. Hari ini kami bersama-sama menggelar persembahyangan kesini dan tangkil di Pura Selonding. Ini tak lain adalah menanggapi kemunculan monyet putih atau wanara petak. Pura Selonding ini adalah salah satu Pura Prasanak Ida Betara Luhur Uluwatu, ujar pengempon Pura Luhur Uluwatu, IGN Jakap Ratitnya, Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021. Ia menyampaikan, dengan munculnya monyet putih ini besar harapan mereka selaku warga masyarakat Pulau Bali memohon kehadapan idah yang widiwasa supaya pandemi COVID-19 sekarang dapat segera berakhir. Semua upaya pemerintah telah dilakukan, tetapi perekonomian morat merit dan kehidupan masyarakat sekarang serba kekurangan.